Di Jepara, Jawa Tengah, aparat gabungan membubarkan kerumunan pemuda di warung tenda dan kafe. Pelanggaran PPKM oleh pemilik warung dan rumah makan yang tidak membatasi jumlah pembeli yang makan di tempat. Aparat keamanan menggelar raja protokol kesehatan di pusat keramaian di Jepara, Jawa Tengah. Pada pandemi COVID-19, puluhan pemuda kedapatan berkerumun saat main game online di sebuah warung tenda. Karena rentan menjadi kluster penyebaran COVID-19, kerumunan pemuda pun dibubarkan. Kami datang ke sini bukan untuk melarang Anda untuk berkerumun. Kami mengingatkan agar Anda semuanya selamat dari penyebaran virus COVID-19. Razia juga dilakukan di kafe dan rumah makan. Untuk menghindari resiko tertular COVID-19, seluruh pengunjung yang tidak menjaga jarak fisik diminta pulang ke rumah masing-masing. Menertibkan kepada masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Di Yogyakarta, sejumlah warung dan rumah makan juga belum menaati aturan. Padahal sesuai aturan PPKM hanya diperbolehkan sebanyak 25 persen dari total kapasitas. Hari pertama, petugasannya memberikan sanksi teguran kepada pemilik usaha. Apabila pelanggaran berulang, pemilik usaha akan diberikan sanksi tegas. Dari Jepara, Jawa Tengah dan Yogyakarta, tim kontributor melaporkan.